Sweeping itu sendiri ada beberapa kegiatan Mulai dari menyiapkan, mengobservasi Melakukan kegiatan sweeping itu sendiri Setelah selesai, kemudian membersihkan, merapikan Kenapa peralatan harus dibersihkan, Pak, seperti itu? Kami selalu mewanti-wanti Seorang supervisor, ketika melihat operatornya sudah selesai melakukan pekerjaan Mau beralih, pastikan peralatan pertama yang dia lakukan Bersihkan dulu peralatan Pak, tapi saya buru-buru tidak bisa, bersihkan dulu Bersihkan dulu, bersihkan dulu, bersihkan dulu Karena kita belajar di level expert Cleaner Tuntaskan 5R ini Kasih contoh dulu untuk kerja Supervisor turun tangan Kasih, seperti ini Kerja untuk satu ruangan itu kita butuh sekian menit Contohkan, jangan omong doang Jadi, seorang operator punya gambarnya yang jelas Oh, seperti ini Wah, Bapak kan supervisor Kalau kamu tidak bisa minimal mengikuti jejak saya Silahkan pilih Tidak lebih besar dari 30 cm Ah, sorry, 40 cm tangganya Maksudnya pijakannya ya Tidak lebih dari 40 cm Kita cukup menggunakan sabunilon saja Cukup sabunilon, karena apa? Sudut-sudut lipatan tangga itu tidak bisa dibersihkan kalau kita tidak menggunakan sabunilon This makes perfect Lakukan setiap hari That's why Kami di Duta Menggalakkan Menyampaikan Galak banget masalah 5 basic Lakukan daily clean Daily clean Daily clean Tidak ada toleransi Termasuk sweeping Terima kasih telah menonton!